Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak langsung menggenjot latihan anak asuhnya, meskipun baru selesai bertanding dengan Bali United pada Kamis, 3 Agustus 2023. Terpantau Tribun Jabar.id, para penggawa Persib Bandung langsung melaksanakan latihan bersama pelatih Hodak di Stadion Sidolik pada hari Jumat, 4 Agustus 2023. Diawali dengan evaluasi singkat mengenai pertandingan kemarin melawan Bali United, pelatih Hodak terlihat serius memberikan arahan kepada para pemainnya. Pada sesi evaluasi ini, berbeda dengan pelatih sebelumnya seperti Robert Rene Albert dan Luis Mia, pelatih Hodak melaksanakannya di luar ruangan. Usai memberikan evaluasi, para pemain langsung dibagi dua tim yaitu recovery dan conditioning. Untuk tim recovery, ditunjukkan kepada para pemain yang memiliki menit bermain banyak saat pertandingan melawan Bali United kemarin. Pemain-pemain tersebut antara lain seperti David Dasilva, Ciro Alves, Beckham Putra, Esra Walian, Fitrul Dwi Rustapa, Deddy Kusnandar, Nick Kuipers, Iputu Gede, Mark Klopp, Alberto Rodriguez Martin, Edo Febriansah. Sedangkan untuk tim conditioning ditunjukkan kepada para pemain yang memiliki menit bermain sedikit ataupun dicadangkan pada laga melawan Bali United. Pada pemain-pemain conditioning, mereka mendapatkan latihan yang cukup intensif terutama dari penyelesaian akhir. Tak hanya itu, latihan mereka pun diakhir dengan game internal yang diawasi langsung oleh pelatih Hodak. Selanjutnya, Persib akan berhadapan dengan Persis Solo di Stadion Manahan pada hari Selasa, 8 Agustus 2023 mendatang. Laporan wartawan tribunjabar.id, Adi Ramadan Pratama Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!